Ujung saja, ujung, ada ujung pada Ria Ujung itu hanya dalam arti Ngaji, putra, pak, jalannya Padahal ketakutan rumah dia, dia lutar dulu Biar ditanya ke orang Mau kemana, Pak? Ngaji, Pak Ujung saja, kata Nabi, bisa menghancurkan ibadah kita Ujung, lo tahu? Ria itu, apa sih Ria itu? Ria itu amalan, ibadah, perkataan, depanah Yang dia kerjakan, yang dia lakukan, yang dia ucapkan Itu bukan karena Allah, tapi karena manusia Semua yang dia kerjakan bukan karena Allah Tapi ingin mendapatkan nilai, pandangan dari siapa? Terima kasih inginan, supaya kita ingin di alam orang yang nanggu Yang rajin, orang yang rajin, soalnya ibadah Di alam itu semua Amat-amat kita, Ria Berusaha, Ria Ujung saja, ujung, ada ujung, ada Ria Ujung itu hanya dalam arti Enggak diperlihatkan dalam ibadah Hanya dalam arti saja, ujung Kata Nabi, ujung saja, ujung nih Di misalnya, ini ujungnya Nih, kita dalam arti ngomong Terusaha kan Di arti gua, 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 gua Tidak ada, Hai 27 Itu namanya apa ujung Tidak ada, itu namanya bagayu Padahal, kejadian Tidak ada, itu namanya bacah Kalau iya, emang ditunjukin, emang ditunjukin, dilihatin supaya orang yang beratang ibadahnya dia, pengen banget dibunyiin orang, ngaji, muter, pak, jalannya, padahal tetap ke rumahnya dia muter, maksudnya dia bilang, dia ditanya ke orang, mau kemana tau, ngaji ke orang. Ini Ria. Dia berdoa di depan kambah, imam besar atas diril haram, sayyur ad-Quran, 30 juz di hafal Qur'an, dia dipercaya oleh raja untuk menjadi imam, ketika dia berdoa di depan kambah, yang dia minta, Ya Allah, bersikap nampak-nampak ibadah kami dari Allah, bersikap salam kami dari Ria, bersikap talok kami dari Ria, bersikap sahih kami dari Ria, bersikap zikilkan, Yang seluruh menampak ibadah kami dari Ria, ini yang mesti kita minta, Ria ini, maaf ya Pak, kata Nabi, Ria ini masuk kategori syirul Allah. Perbuatan syirik yang paling terkecil itu adalah Ria, Ria termasuk syirik. Sementara satu-satunya mosai yang tidak dirampuni oleh Allah adalah syirik. Jadi jangan heran, syirik bukan hanya terjadi di Monongkawi, syirik bukan hanya terjadi di pelabuhan-pelabuhan. Kalau datang para korban ini, wajar kalau orang datang ketukung, ketukung ke para korban di agam syirik. Tapi ternyata syirik ini bisa kerja di masjid, syirik ini bisa kerja di musholam, syirik ini bisa kerja di pengajian. Kapan ketika ada Ria di dalam dirinya sudah mengakibatkan syirik kepada Allah? Kalau semenang, ketika ada Ria, kalau syirik di Monongkawi, mantas apa kata? Mantas apa kata? Ata! Lalu syirik di Monongkawi, mantas apa kata? Mantas apa kata? Mantas apa kata? Mantas! Kalau ada orang yang membuat syirik di korbakan temung pun dapet, Percaya sama kekuatan semuanya daripada otak wajar. Tapi ini ngaji. Wah ada syirik di pengajian. Ada syirik di shorah. Ada syirik di baca Quran. Ada syirik di shorah. Oh kenapa? Ada Ria di dalamnya. Barang-barangnya. Jadi hilangkan syirik pria ini. Allahumma ta'il amada dan binta Ria. Ya Allah bersihkan amal-amal. Amal-amal bersihkan daripada Ria. Jangan sampai daripada Ria. Padahal kalau semakhir kita sudah janji sama Allah. Kita sudah berpembina sama Allah dalam janji kita. Sebelum kita baca patehah. Lalu kita mulai dengan kata Allah. Sebelum baca patehah. Di sini kita sudah membuat satu perjanjian sama Allah. Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati. Rindahi Rabbil Adami. Ini perjanjian kita dalam Allah. Kita minta inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati. Rindahi Rabbil Adami. Ya Allah sesungguhnya shorahku. Sesungguhnya ibadahku. Sesungguhnya najibku. Semua wa nusuki wa mahyaya. Bakat sesungguhnya hidupku wa mahmati. Dan sesungguhnya apa? Matiku. Lindahi Rabbil Adami. Semuanya adalah Allah. Untuk menjadi kita Allah. Eh, nyunda kita. Penyari yang kita cari adalah pujian-pujian. Tidak ada usia. Uh, bukan banyak orang yang nanti sama kita. Sombor kita. Memanggap kita orang yang paling pinter. Kita orangnya. Ashabu Allah. Himal kita sebenarnya. Gak ada yang kita lakukan. Seperti Allah. Jadi himal kita. Kalau tidak ada orang-orang. Wah, semuanya. Kalau korok. Masya Allah. Bika menurut-urut. Menkuliah. Masya Allah. Apa yang kita cari. Bersihkan. 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 Kenapa di naku, iya, kamu yang tidak sebahaya, tidak di naku Kata setan, buangkan gelgaman buahnya pada setahun Tuh yang haji, buangkan buah Tuh yang setahun, buangkan buah Tuh setan, untuk menguntalkan, supaya jangan ibadahkan Berangkat kami, kita penuh dengan kejuangan, nanti yang berdaya Ya, nanti apa enggak ya, begini bagaimana anytime apa enggak ada, yang peruanya udah b Astra Jangan risikin, tuh Jangan risikin Terutahu, disuruh, disuruh, suka B remindi, b renungeran cowok Sekarang perekle, rakyat itu letak itu urban Gatuh siapa Salah Tapi datang-pere Käyia, tidak dendam-duam jalan lagi Karena 선em!!! Amin Hai berangkat 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 itu mausur si Afi berangkat tapi tidak tidak apa kata siapa kalau mau ngaji tidak kalau mau ngaji tapi kalau bisa tuntuk diri sederah kalau bisa tuntuk diri sederah kalau bisa tuntuk diri sederah lebih pasangin oh kata saya begitu menuntukkan keelah patah pada apa tapi kita tidak kita hanya kalau tidak kalau tidak kalau tidak tapi tidak tidak maksi kita 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 masuk ke dalam diri kita Iya tapi kita mau jadi tipis banget mau Rosek di kapal kita tipis dan simpan itu pasti ada di dalam diri manusia semua manusia ada seorang jujur ada seorang ada tujuan ada di mana? mana tidak semua? semua ustaz? ustaz dari jomba itu ada ya ben masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah bagaimana tidak? tapi ini kita soalnya di semua nah supaya itu bagaimana? ada di mana yang beraku bingung setah itulah orang-orang yang dipermainkan oleh setah setah mana dimainin kita itu kalau ada iya ada di dalam diri kita ada tujuh dalam diri kita bagi 4 setah ketahuan ya lu perjuang lagi ada ada 0 nilainya karena ada iya disitu itu ada ini kata Allah tuh kata setah kata kita biar ambil ibu semua wadah iya jidulim ahmad iya dan tidak akan mereka dapatkan ibu orang-orang yang liar orang-orang yang ujung orang-orang yang dipatahkan tidak ikhlas wahli yajebu ilah ahmadii dan tidak akan mereka dapatkan daripada semua amal amal mereka itu sahamba Marketing Ya Allah kiamat, pahala yang mati pada hati kiamat Padahal dia malu selasar Padahal dia malu kiamat Dan sebetulnya perjalanan Orang selamat di kisah subuh Penceguran terus puasa Senegabis hafal Qur'an Udah lucus Biar Allah betul-betulkan semua hati Ternyata Ibadah kita Walah yajikuna diakalihim Sobat Ya Allah kiamat Semuanya tidak punya pahala di sisi Allah Rumi kita Kenapa? Karena tidak ikhlas Ya Allah Pertama Tidak matas buat seseorang Kalau dia mengibatkan kejuali Hanya mengharapkan Itu Allah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati